Salam Bapak Ibu dan Surat Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa Dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan saya akan bacakan dari Masmur 14 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan, kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Kata mengolok-olok dalam ayat ini diartikan sebagai menghina, merendahkan, atau meremehkan. Siapa yang direndahkan, diremehkan, atau dihina dan dipermalukan ini? Yaitu orang yang tertindas, dalam bahasa Inggris digunakan kata opresif, yaitu tertekan, orang yang tidak tahu bagaimana menemui jalan keluar atas permasalahan yang dihadapinya. Siapa kategori orang-orang yang tertindas, tertekan, sehingga hidupnya dipermalukan? Bisa jadi Anda yang selama ini hidupnya jadi bahan omongan orang lain karena ketidakperdayaan Anda. Selama ini Anda tertekan secara keuangan, tidak ada jalan keluar menghadapi kondisi yang sulit. Sabarlah mendoakan seseorang yang terkesak hutang di beberapa pinjaman online. Dia ditelpon, dihubungi dari berbagai pihak, di marah-marahi, dipermalukan. Jadi orang yang terkesak karena masalah keuangan itu tidak menyenangkan. Ketika ditagi, dia akan dipermalukan, dihina dan direndahkan. Ada juga orang-orang yang terkesak karena kehidupan keluarganya yang membuat dia dipermalukan oleh pihak lain. Kalau orang menikah sekian tahun tapi belum punya anak, lalu ditanya kapan punya anak, itu sebuah siksaan tersendiri. Kalau seorang usia lebih 30 tahun tapi belum menikah, biasanya akan menjadi bahan pembicaraan keluarga. Ada juga suami yang ditinggalkan istri, istri ditinggalkan suami. Hal itu tentu akan mempermalukan pihak keluarga, mempermalukan dirinya sendiri. Saya pernah sharing juga dengan seorang perempuan yang dia hampir menikah, tapi gagal. Calon suaminya meninggalkan dia hanya dalam waktu kurang dari satu atau dua minggu menjelang hari pernikahannya. Hal itu tentu akan mempermalukan dia, mempermalukan keluarganya. Ada banyak situasi dalam hidup kita yang masuk dalam kategori tertindas, tertekan, atau terbesak, tanpa ada jalan keluar. Daud pun pernah ada dalam situasi yang seperti itu. Dia di padang gurun, hidup dalam pelarian yang seakan tidak ada ujungnya. Dari belakang, dia dikejar oleh Raja Saul beserta pasukannya. Di lain pihak, dia dimata-matai oleh orang yang ada di sekelilingnya. Nyawanya dicari untuk dibunuh, darahnya halal untuk dihabisi. Dia terdesak, tertindas, dan tertekan. Mudah bagi kita untuk tertawa ketika posisi aman, kondisi baik, dan situasi terkendali. Tapi bagaimana ketika masalah dan pergumulan seakan bertubi-tubi datang dari segala penjuru. Saat itu satu persatu orang meremehkan, menghina, atau bahkan mempermalukan kita. Bagian furman Tuhan melanjutkan dengan kalimat, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tuhan adalah tempat pelarian yang ajaib bagi orang-orang yang dipermalukan oleh orang lain. Yang direndahkan, dan dianggap hingga. Dalam kasihnya yang ajaib, Tuhan akan meluputkan, menolong, dan menghindarkan kita dari berbagai situasi yang mengancam dan menekan kita. Ketika kita berseru pada Tuhan, berharap pada pertolongannya, dan berlindung dalam laungannya, maka tangan kasihnya akan menghindarkan kita dari bahaya. Seperti seorang bapak yang memeluk anaknya supaya terhindar dari badai dan hujan yang begitu deras. Dia adalah bapak yang baik bagi kita. Dia mau melindungi kita, menghindarkan dari segala celaka, dan meluputkan dari berbagai hal yang mempermalukan. Orang lain bisa merendahkan kita, mempermalukan kita, menghina kita. Tapi kasihnya yang ajaib, akan melindungi kita dari berbagai situasi yang membahayakan. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berimanmu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Sungguh kau adalah tempat perlindungan bagi kami. Tempat pelarian bagi kami. Tempat kami mengalami situasi yang aman ketika sekeliling kami mempermalukan kami. Ketika sekitar kami merendahkan kami. Ketika orang-orang yang ada di dekat kami memandang sebelah mata kepada kami. Engkau Tuhan yang mau mengangkat kami. Engkau Tuhan yang mau membawa kami dalam kehidupan yang baik dari hari ke hari. Engkau Tuhan yang tidak mau mempermalukan kami. Engkau Tuhan yang mau dan siap menerima kami. Sekalipun situasi kami. Sepertinya tidak layak untuk diterima. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik. Kau yang menolong kami saat kami dalam kesesakan. Kau yang meluputkan kami dalam berbagai situasi yang membahayakan. Kau yang menjaga setiap langkah kami. Menopang hidup kami. Kau yang menghapus setiap air mata kami. Kau yang menjagai kami. Dan kau yang menjadi pembela kami. Di saat berbagai tuduhan itu diarahkan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bermanfaat. Dan kami siap melangkah sepanjang hari ini. Dengan keyakinan. Tuhan adalah perlindungan kami. Tuhan adalah tempat pelarian kami yang aman. Tuhan adalah pribadi. Yang mau menerima kami. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Selamat mengalami perlindungan Tuhan yang ajaib. Dalam depan kita hari demi hari. Salam dari Sayo Kira Harjo dari Midspa Ministry. Tetap setia sampai keisah akhir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.